Ya makanya itu semua jodoh ya, bukan saya yang atur, kita sumpah-sumpah minta cemana nungging-nungin juga, kalau bukan jodoh kita yang nggak dapat. Saya orang Sumatera, saya dari Padang, merantau ke sini. Ya ini kan rumah tradisional saya beli. Tahun 2005 saya dapat tempat ini, saya berpikir saya mau bangun apa, ya tuh kalau orang Padang bilang dimana bumi dipijak, disitu langit dijujung. Kenapa saya nggak cari rumah tradisional? Kebetulan ada yang nawarin kayu, papan, saya bilang boleh besok saya lihat, eh ini rumah, saya bilang seluruhnya aja, iya pindah. Saya bongkar, saya betulin, saya pindahin. Kalau ini kandang kebo saya dapat dari lapangan udara Soekarno-Hatta sana. Oh saya dari tahun 1971 tukang kayu, belajar kayu. Bikin rangka pintu, pintu, kosen, jendela, sampai hari ini. Saya SMP, SMA di Medan. Selesai itu saya ke Jakarta. Kalau tanya kerja apa, saya udah macam-macam. Jual rokok di Glodok pernah. Jual nasi padang di Tanah Abang pernah. Nah, jangan lihat saya hari ini. Ya nggak? Nah, akhirnya saya jadi pengawas bangunan. Bikin es lilin, es mambo pernah. Ya, tapi nggak cocok. Akhirnya saya kerja sama paman saya jadi pengawas bangunan belajar. Selesai dari situ, saya beli kayu bekas, bikin rangka pintu. Waktu itu, waktu itu untungnya bagus. Kayu bekas di belak, bikin rangka pintu, bikin konsen, bikin jendela. Lama-lama, habis bikin jendela, anak tampak gede, biaya makin besar. Saya cari jalan, bikin mebel. Lemari ini tuh. Sudah lemari, ya begitu-begitu aja. Anak mau sekolah luar negeri, perlu uang lebih besar. Saya ke Jawa cari barang bekas, antik. Dipoles-poles, dijual ke bule. Nah, waktu 1998, saya sempat ke Bali buka toko. Ya, sampai 2014, pasarnya sudah full. Sudah nggak cocok saya, karena saya main barang gede. Saya balik lagi ke Jakarta. Saya masih usaha mebel. Mebel, jual meja, pintu. Sambil ini saya rapikan tempat saya. Ini dari 2005 kan sudah 17 tahun ya. Jadi ganti suasana lah, pelan-pelan kita roba-roba, supaya orang nggak bosan. Di sini kan biasa sebulan tuh, kalau sebelum Covid gini ya, 2-3 orang datang foto periwit. Bikin film, Pemda Tangerang pernah bikin film di sini. Juara Cisadane. Rano Karno bikin film di sini 10 hari. The Last Barongsai. Dia, film iklan apa segala, sering datang di sini. Kalau majalah sudah masuk, TV apa aja udah pernah ambil di sini kok, syuting. Asli Sumatera, cuma 15 tahun saya di Padang. Terus saya ke Medan. Terus ke Jakarta, Bali, Lombok, Sembawa, Flores, Timur. Sudah. Bukan seminggu, dua bulan, sebulan, dua bulan, sebulan. Abang Jaya, timur. Bukan seminggu, dua bulan, sebulan, sebulan, sebulan. Satu bulan, sebulan, sebulan. Dan sebulan, sual, sebulan, dan kelihatan. Unas. Begini, saya punya workshop di Curug. 205 saya pameran tunggal di galeri nasional Sukses, saya dapat dana Nah itu saya nyari-nyari tempat Terakhir saya senang tempat ini Karena banyak pohon-pohon gede Ya pohon itu umurnya di atas 100 tahun Cuma sayang sudah ada dua yang meninggal pohonnya Kena petir, kena puting beliung patah Itu pohon itu kalau suruh saya tumbuh 100 tahun Saya tidak sanggup 10 tahun pun kalau sekarang belum tentu sanggup Saya baru 78 Ngkong lebih tua dari saya Oh begini, disini masih banyak sawah Waktu saya ambil ini depannya sawah semua Citra ini sudah citra punya Tapi belum dibangun Jadi sawah Sepanjang ini sawah, sepi Belakang sawah, sebagian sekarang sudah bangun rumah kan Dulu sawah Ini kebun pisang nih Ini semua saya tanam Kebun pisang Ini saya uruk 1,20 meter Ini 60 Kalau enggak kan cewek cakep mukanya rata Jadi kita mainkan ada flow-nya Dari sini Ya makanya itu semua jodoh ya Saya dapat ini Orang saya dapat di Soekarno-Hatta sana Terus dia tanya saya mau enggak Saya lihat ya boleh lah Saya bayarin dia, saya attack Ya kan? Saya bayarin dia, saya pindahin Jadi ini tanah kosong pertama bangun ini Rumah Kanangkebo ini Saya bikin direksi kit lah Taruh bahan apa segala Terus seorang-orang sini nanyain Sini panggilnya bukan om Cek Cek Mau beli papan nangka enggak Balok nangka Mau? Dimana? Besok ya Besoknya saya diajak ke pabrik plastik sekarang Sumpah sana Saya lihat Wah ini rumah gede Ini rumah nih bagaimana Dia mau dijual Yaudah saya beli semua rumahnya Saya beli Saya pindahin sini Oh iya Satu saya tukang kayu Kedua saya juga dari kampung kecil Bukan dari metropolitan Dari kota Padang Di sana tuh rumah kita kan Halaman gede-gede rumah dulu ya Semua pohon ada Jadi saya nostalgila Wah kalau waktu kecil saya ada pohon jambu Rambutan Jeruk Bali Nangka Duren enggak ada Semua lengkap Kelapa Jadi kecil tuh kita main manjat pohon Tetangga punya jambu di colong Jadi saya Ya waktu itu saya mampu Saya nostalgia Saya mau bikin Seperti di kampung saya Suasanya Jadi kalau datang sini kan Segala hutang-hutang kita lupain Ya Bu Yud Bu Yud saya orang Nias Orang pulau Nias Kawin sama Orang dari Tiongkok Tahun 1879 Bu Yud saya datang Umur 20 tahun Dia meninggal di Padang 1904 Jadi istrinya tuh orang Nias Anaknya banyak laki perempuan Terus bapak saya punya nenek Orang Thailand Hitam Kayak mbok-mbok tuh Pake Antingnya gede Pake sarung Makan siri tuh Orang Thailand Selatan Untuk Orang Thailand Selatan 그러니까 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton